Pemirsa Dusun Lukut Kampung Minas Timur, Kecamatan Minas mendapatkan bantuan sumur air bersih dari PT Sepron Pasifik Indonesia. Pemakaiannya diresmikan secara langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Bertempat di Dusun Lukut Kampung Minas Timur, Kecamatan Minas, Bupati Siak Alfedri meresmikan pemakaian sumur air bersih yang merupakan program investasi sosial atau program CSR dari PT Sepron Pasifik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat atau LPPM Universitas Muhammadiyah, Riau. Hairul, salah seorang tokoh masyarakat Kampung Minas Timur, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Dengan adanya, sumur air bersih dapat membantu sebanyak 40 kepala keluarga di Dusun Lukut dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari bagi masyarakat. Semogaan ini menjadi suatu berkah juga bagi masyarakat, satu persatu mungkin termasuk juga karang perunan, pemuda dan sebagainya. Termasuk pancaman, ini beri saran kepada kami, Pak Pemudu, dari PT Sepron juga, PP Apo, SK Kami Gas juga datang sini memantau. Jadi kami sebagai Ketua Penelitian boleh dikatakan seperti itu, sangat-sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materialnya. Selanjutnya, Bupati Siak Al-Fedri juga mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam terhadap perhatian dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara PT Sepron Pasifik Indonesia dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak, khususnya dalam berbagai program sosial kemasyarakatan, salah satunya dengan membangun sumber air bersih di Dusun Lukut, Kampung Minas Timur. Sumber air bersih yang dikerjakan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Riau ditemukan pada kedalaman 118 meter, dengan menggunakan teknologi terbarukan serta dapat menghasilkan 22.000 meter kubik air bagi masyarakat Kampung Minas Timur. Alhamdulillah hari ini kami bersama GM PT Sepron Pak Sekanto dan juga Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Pak Mubarak meresmikan pemakaian fasilitas air bersih sumur bersih untuk masyarakat Kampung Minas Timur, Kecamatan Minas. Yang tentu ini bantuan CSR dari PT Sepron bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Riau. Dan Alhamdulillah air ini ditemukan pada kedalaman 118 meter dan ini bisa membantu untuk pokok rumah yang ada di sekitar sumur air bersih ini. Nah kami tentu mengucapkan terima kasih kepada PT Sepron yang telah membantu sumur air bersih karena memang di Minas Timur ini sulit air bersih. Karena dari fasilitas PAM yang ada di sekitar pasar Minas ya, Raktor Tahura, itu hanya bisa sampai ke Simpang Perawang, tidak sampai ke desa Minas Timur ini. Kemudian waktu kembusnya kemarau ini memang susah masyarakat mendapat air bersih dan harus didatanglah pakai tanki, kayak mobil tanki ke temur rumah penduduk. Nah alhamdulillah yang ini nanti bisa terbantu dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih juga kepada Pemufita Muhammadiyah Riau yang tentunya mematuhi sisi teknologi ya, untuk mendapatkan dan juga membangun sumur air bersih ini. Kemudian kami ucap terima kasih kepada Sepron, insya Allah dalam waktu dekat. Dan di akhir Juni mudah-mudahan akan diserah juga bantuan pakaian anak sekolah bagi masyarakat sakai. Yang ada di Kecamatan Minas dan Tandis sebanyak 500 anak sekolah sakai. Dan sebelumnya sudah bantu juga bank sampah untuk Kecamatan Minas dari PT Cepron dan juga 10 unit tempat tidur untuk di rumah sakit TPD Minas, kemudian juga alat penelitian diri dan juga sembako bagi masyarakat Kecamatan Minas. Dari Dusun Lukut Kampung Minas Timur, Kecamatan Minas, Reporter Aisyah, Kameramen Fahmi, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!